Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Desi Santi Pratiwi Saya merupakan dosen teknik sipil Institut Teknologi Nasional Lalu Pada kesempatan kali ini Saya akan memaparkan metode pembelajaran Pada mata kuliah yang saya ampuh Sebagai pernyataan diri dosen Dalam unjuk kerja tridharma Perguruan tinggi untuk unsur pengajaran Ada pun mata kuliah Yang akan saya bagikan Yaitu mata kuliah rekayasa fondasi Dengan kode mata kuliah SIB 311 Yang merupakan mata kuliah wajib Yang ada di semester 5 Dan ada pun mata kuliah perasyarat Dari mata kuliah ini Yaitu ilmu kebumian Mekanika tanah 1 dan mekanika tanah 2 Pada pelaksanaannya Saya menggunakan prinsip pembelajaran DIA Yaitu delivery interaction and assessment Dimana delivery merupakan Penyampaian materi pembelajaran Sedangkan interaction berupa forum diskusi Dan presentasi Dan terakhir assessment berupa penilaian tugas Kuis dan ujian Sehingga diharapkan dengan metode ini Dapat diverifikasi penjaminan mutunya Ada pun deskripsi mata kuliah Dari rekayasa fondasi ini Yaitu mahasiswa mempelajari konsep dasar Dan faktor-faktor yang mempengaruhi Perancangan fondasi Serta mahasiswa mempelajari Data yang dibutuhkan Dan bagaimana memperoleh data Hasil pengujian laboratorium dan lapangan Sehingga dihasilkan input data Untuk merancang fondasi Baik fondasi dangkal, fondasi dalam Maupun fondasi tiang kelompok Setelah tahap penentuan perangatan rencana Mahasiswa mempelajari Bagaimana merancang fondasi dangkal Tiang tunggal dan tiang kelompok Berdasarkan nilai daya dukung Dan besar penurunannya Hasil rancangan ini Disajikan dalam bentuk tugas Yang berisi hasil analisis Perhitungan daya dukung dan penurunan Serta perancangan fondasi Berdasarkan batasan-batasan yang ada Atau sesuai dengan standar SNI Ada pun capaian pembelajaran lulusan Yang dibebankan pada mata kuliah ini Yaitu ada tiga CPL 5, CPL 8, dan CPL 11 Untuk CPL 5 yaitu Mahasiswa mampu mengidentifikasi Memformulasi, menganalisis Dan menyelesaikan masalah rekayasa Dalam infrastruktur konektivitas Sedangkan untuk CPL 8 Yaitu mampu merancang infrastruktur konektivitas Sesuai dengan batasan-batasan yang ada Termasuk kearifan lokal Lalu untuk CPL ke-11 yaitu Mahasiswa mampu meningkatkan Kemampuan diri dalam pembelajaran Sepanjang hayat, bekerja mandiri Dan jiwa wira usaha Termasuk ases pada ilmu yang relevan Dengan masalah dan peluang terkini Sedangkan untuk capaian pembelajaran Mata kuliah atau CPMK Pada mata kuliah rekayasa fondasi Ini ada tiga Yaitu ada CPMK 1, CPMK 2, dan CPMK 3 CPMK pertama itu Mahasiswa mampu menjelaskan secara detail Parameter tanah dan prinsip dasar yang digunakan Untuk perancangan fondasi dangkal dan dalam Untuk CPMK kedua Yaitu mahasiswa mampu menganalisis Dari dukung dan penurunan Pada fondasi dangkal dan fondasi dalam Berdasarkan data parameter tanah Dari hasil pengujian laboratorium Maupun lapangan Lalu menyajikannya Dalam bentuk tugas asistensi Yang dikerjakan secara mandiri Lalu untuk CPMK terakhir Yaitu mahasiswa mampu merancang fondasi dangkal Maupun fondasi dalam Sesuai dengan SNI 8460 tahun 2017 Menyajikannya dalam bentuk tugas asistensi Yang dikerjakan secara mandiri Ada pun bahan kajian Atau materi pembelajaran Yang ada di mata kuliah rekayasa fondasi ini Yaitu parameter tanah yang dibutuhkan Dalam perancangan fondasi Lalu ada daya dukung fondasi dangkal Lalu penurunan fondasi dangkal Lalu ada fondasi dalam tiang tunggal Lalu ada penurunan fondasi dalam tiang tunggal Lalu ada daya dukung fondasi tiang kelompok Selanjutnya ada penurunan fondasi tiang kelompok Lalu ada perancangan fondasi dangkal Berdasarkan SNI 8460 tahun 2017 Dan terakhir perancangan fondasi dalam Berdasarkan SNI 8460 tahun 2017 Pada sistem pembelajaran yang saya gunakan yaitu menggunakan pendekatan ekspositorik dan small group discussion. Di mana untuk ekspositorik ini yaitu caranya dengan menyampaikan gagasan atau ide dalam memberikan informasi dengan lisan atau tulisan. Sedangkan untuk pendekatan pembelajaran menggunakan small group discussion yaitu berarti dibentuknya suatu grup, grup kecil agar mahasiswa itu dapat bertukar pikiran dan pendapatnya. Sehingga setiap mahasiswa ini mereka dapat memecahkan suatu masalah atau mencari kebenaran di dalam kelompok kecil. Saat ini metode pembelajaran yang saya gunakan yaitu luring atau secara langsung dan berhadapan dengan kegiatan kuliah, ada juga diskusi dan asistensi. Akan tetapi kami pernah melakukan pembelajaran daring pada masa pandemi dengan menggunakan Learning Management System atau LMS yang disediakan oleh ITENAS. Sampai saat ini LMS masih saya gunakan sebagai wadah penyimpanan materi, kuliah, dan pengumpulan tugas. Dan juga beberapa kuis sempat saya gunakan dengan menggunakan LMS ini. Berikut saya tampilkan cuplikan kegiatan pembelajaran di kelas, rekayasa fondasi ini, serta bagaimana interaksi yang saya bangun dengan mahasiswa. Terima kasih tadi punya yang bilang bahwa karantinnya adalah kekuatan yang bawahnya sampai menopangnya. Terima kasih telah menonton. 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton